Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak, akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Oke, semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang calak-calak yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon Presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Oke, nah kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap calak punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama. Kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus. Fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat kami terus. Terima kasih telah menonton!